Kita ingin informasi dari sejumlah daerah di tanah air, kita awalnya dari Surabaya, Jawa Timur. Seorang tersangka curanmor ditangkap petugas posek rungkut Surabaya di Jalan Raya pada Jumat pagi. Penangkapan ini pun berjalan dramatis dan videonya viral di media sosial. Penangkapan dilakukan di Jalan Raya, Darmo. Tersangka sempat melarikan diri saat dikejar polisi di traffic light kebun binatang Surabaya. Polisi memburu tersangka yang mengendari mobilnya dengan kencang. Saat putar balik, tersangka sempat menabrak mobil lain dan polisi melakukan pengadangan hingga akhirnya tersangka dibekuk. Kapolsek Rungkut AKP Grandika Indera Waspada mengatakan tersangka sudah melakukan pencurian sebanyak dua kali. Petugas posek rungkut mengembangkan kasus ini karena diduga tersangka memiliki sindikat atau rekan lain. Selanjutnya kita ke Sulawesi Selatan. Sebuah perahu tradisional jenis Katinting tenggelam dihantam ke lombang laut perairan Makassar Jumat Siang. Empat orang penumpang yang sempat hanyut berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh Tim Sar. Satu persatu penumpang perahu Katinting dievakuasi ke kapal Tim Sar Makassar. Salah satu penumpang adalah anak berusia lima tahun. Keempatnya adalah warga pulau Koding Ngareng. Dan mereka berlayar menuju dari remaga kayu Bangkowa, Kota Makassar, menggunakan perahu Katinting bermesin. Namun di tengah perjalanan, perahu mereka dihantam ombak hingga tiga orang terlempar dari perahu dan hanyut. Beruntung salah satu penumpang ditemukan nelayan dari layak-layak yang kemudian melaporkan kecelakaan ini ke Basarnas, Makassar. Dari Makassar, kita ke Majalingka, Jawa Barat, menyambut musim tanam warga desa Putri Dalam, Kecamatan Jati 7, menggelar acara Sedekah Bumi. Peluang warga desa ini antusias berebut gunungan hasil bumi dalam acara yang digelar setiap tahun. Dan warga berharap agar musim tanam padi ke depan bisa mendapatkan hasil yang melimpa. Setelah itu warga juga berharap saat musim tanam tidak lagi mengalami berbagai kendala. Sebelumnya pada musim kemarau, sekitar 680 hektare sawah di 15 desa di Kecamatan Jati 7 mengalami gagal panen. Selain karena kekurangan air, gagal panen juga diakibatkan serangan hama tikus.